selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian dalam rencana ini adalah untuk tabayun mengenai pengertian-pengertian Islam itu sehingga sisa umur saya nanti untuk mengamalkan Islam itu dengan sebenarnya yaitu saat itu saya kemudian merenungkan diri dan pada suatu saat saya akan mengerjakan yang itu kungkom kungkom di sungai nah sudah dua hari saya laksanakan kungkom itu dan pakaian saya saya lepas saya taruh di atas nah kemudian dapat firasat bahwa pakaian saya waktu hukum itu diambil orang kemudian saya bangun kemudian naik tapi ternyata tidak ada yang mengambilnya nah dengan firasat itu selanjutnya saya tidak melanjutkan dengan kungkom itu tapi karena di tempat dekat saya itu ada tanah kosong saya sehabis sholat yang waktu itu jauhnya dengan rumah saya mungkin ada seratus meter lebih nah kemudian saya setiap pulang dari sholat itu saya baca surat al-fatihah dan al-ikhlas untuk sampai tempat tanah yang kosong itu untuk supaya Allah mengambulkan jadi masjid nah sudah beberapa bulan lamanya saya ketahuan dari seorang haji kemudian saya kamu sirik ya nah karena saya disebut sirik saya menjawab tidak Pak haji ini adalah permohon saya tetap kepada Allah SWT hanya tanah yang akan yang saya duduki ini akan supaya menjadi masjid nah itu hajinya itu langsung berbicara kalau betul nanti sayang bayar tanahnya nah alhamdulillah kemudian beberapa saat tanah itu dijual dan kemudian saya beritakan kepada tetangga-tetangga atau orang-orang yang kaya-kaya itu semua cocok kemudian ada yang pasir ada yang semen ada yang kayu ada yang genting semuanya itu segera menjadi masjid nah dengan demikian apakah saya dalam keadaan kungkum atau segalanya itu saya menjadi sirik atau memohon kepada Allah tetapi di tempat-tempat yang mana dianggap saya sirik itu apakah saya sirik Ustaz nah tujuan kungkum tadi untuk apa tujuannya tujuannya untuk itu seperti saya berpikir Rosal dulu itu juga berkhawat untuk kungkum enggak di Gua Hirok itu saya nyontoh-nyontoh aja kemudian kungkum itu karena tidak mengetidakannya nah sekarang saya bertabayun agar saya dalam sisa hidup saya ini nanti dapat mengamalkan Islam itu dengan sebenar-benarnya nah kemudian tadi Ustaz mengatakan bahwa anak yang soleh itu tidak bisa membantu kepada orang tuanya nah pada saat saya dengan istri saya mengalami anak saya yang satu itu belum punya belum mempunyai pergerjaan sebagai pegawai negeri maka orang tuanya bersiap-siap untuk membiayai bagaimana nanti anak itu bisa diterima nah pada saat itu anak saya juga sudah masuk MTA kemudian Bapak-Ibu Bapak-Ibu duit-duit saya tidak mau kalau kalau mau untuk haji saja begitu itu lah kemudian Alhamdulillah petunjuk anak saya itu bisa dilaksanakan oleh saya dan istri saya nah demikian itu anak yang demikian itu apakah tidak mendapatkan pahala ya dan Ustad demikian tabayun saya mudah-mudahan menjadikan sisa umur saya ini menjadi dapat mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya menjadi nyontoh sebagai suri teladan bagi beliau Rasulullah S.A.W. demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi kalau di Bapak ada kotip mengatakan bahwa babi itu halal yang haram itu celeng ya ini usah diputer orang hati-hati lo yang tidak halal ke babi gitu lah ya padahal babi kalau celengnya apaan itu dalam Quran diterangkan khurimat alaikum ulmaitatu waddamu walahmul gizir bangke darah dan daging daging apa daging babi ini ada yang mengatakan kalau babi saya mengatakan dagingnya ini balungnya kan halal ini saya nyepung ayatnya nyebut babi itu beraginya kok duduk tulangnya itu mulai tulangnya itu sum-sumnya itu ya apalagi kulitnya itu apa begitu tidak kalau Quran menyebut itu secara keseluruhan tidak dirinci satu-satu mengapa kok menyebut babi disebut kok apa dagingnya diharamkan karena memang manusia itu biasa yang dimakan adalah daging kalau yang dimakan apa tulang itu biasa makanan anjing gitu makanya kebiasaannya babi apa itu daging dimakan oleh manusia disebut babi apa itu daging daging celeng itu babi celeng itu sama saja jadi haram daging babi haram juga daging celeng yang sejenisnya itu semuanya haram kalau babi haram haram dagingnya ya tulangnya lulangnya sung-sung-sungnya semuanya haram lemaknya haram semua bukan kalau dirinci satu-satu itu enggak begitu ada pun mereka mengatakan begitu ya silahkan saja tapi betul yang bapak tadi betul ayatnya bahwa daging celeng daging babi itu haram dimakan kemudian bapak tadi kungkung katanya mengikuti nabi itu nabi tidak pernah kungkung contohkan seperti bapak itu dulu nabi di wakira ketika di wakira itu bukan nabi di wakira itu siapa Muhammad jadi Muhammad bin Abdullah itu tidak ada perintah kewajiban umat manusia mengikuti Muhammad diperintahkan umat manusia itu mengikuti siapa Rasulullah jadi perilaku Muhammad ketika belum jadi Rasul tidak ada perintah untuk mengikuti dan bukan contoh yang baik untuk manusia beliau diangkat menjadi nabi atau Rasul baru disitu Allah mengatakan lakotkanalakum fi Rasulillah bukan fi Muhammad bukan fi Rasulillah ya sungguh pada pribadi Rasulullah itu ada sulit dan yang baik bagi kamu limangkana yarjullah wal yawmil akhir yang mengharapkan pahala dari Allah dan mempercaya hari akhir itu perlu mencontoh perilaku Rasulullah bukan perilaku Muhammad maka kalau Muhammad dulu nyepi di Gua Hira terus bapak katanya nyontoh Muhammad kungkum itu sudah tidak benar nyepi kalau kungkum itu lain kebasan kamu di sungai itu itu nyontoh itu tidak kungkum apa itu dapat pahala tidak karena tidak ada perintah untuk mencontoh Muhammad sebelum jadi Nabi itu Rasul tidak ada yang diperintah itu setelah Nabi menjadi Rasul setelah jadi Nabi itu Rasul wama atakum rasul fahuduhu wamanahakum anhu fantahu jadi apa yang datangkan kepadamu dari Rasul itu bukan dari Muhammad dari Rasul fahuduhu maka ambillah tapi yang dicegah oleh Rasulullah jauhilah jadi jangan sampai keliru seolah apa yang dilakukan Muhammad itu dicontoh dawat pahala tidak Allah memerintahkan mengikuti itu bukan mengikuti Muhammad tapi mengikuti Rasulullah maka Nabi Muhammad sebagai pribadi Muhammad manusia biasa lain dengan kita kebiasaannya lain kalau dia orang Arab biasa makin makannya makan apa itu dengan jari tiga karena makanannya kurma roti itu kan kalau kita apa makannya harus mengikuti beliau orang kuat apa harus pakai jari tiga kamu pakai nama bubur ayam sehingga jari tiga yang juga piye maka kalau Nabi dengan jari tiga bisa Muhammad makan jari tiga karena dengan makannya kurma roti kita makan mie ayam Nabi nggak pernah makan mie ayam kalau Nabi atau Muhammad tidur mendengkur apa yang ngorok sunnah Nabi bukan jadi Muhammad itu sebagai manusia biasa tidur ngorok oh manusia tidur ngorok ya biasa jadi yang ngorok itu sunnah Nabi jadi perlu diketahui yang diikuti sebagai Osman Hasan Tanah itu ke Rasulahnya bukan Nabi Muhammad bukan Muhammadnya bukan tapi ke Rasulahnya maka Bapak kungkum kalau niatnya dia dapat itu itu tidak benar ya karena walaupun itu niatnya mengikuti Muhammad tidak ada perintah mengikuti Muhammad tapi yang itu Rasulullah untuk mendapatkan Rasulullah atau mengikuti Rasulullah kalau ingin tenang hatinya mohon kepada Allah jangan kukum nengkali tapi ektikah di mejit ektikah itu menyantar Rasulullah itu kan itu apa termasuk silik itu termasuk ibadah yang tidak dituntunkan terus anak saya menolak dia akan saya kasih uang untuk suap masuk PNS tapi malah menganjurkan uang untuk naik haji aja betul itu kalau bapak punya uang jangan berikan anaknya untuk nyuap karena suap itu arrosi walmurtasi vinar kata nabi begitu yang menyuap dan yang disuap semuanya masuk maka bapak kalau punya uang daripada berikan saya untuk suap lebih baik untuk ibadah haji itu betul anaknya itu betul ditaati itu ibadah haji malah orang terpikir malah untuk suap dipikir untung anaknya tahu hingga mengarahkan dah untuk ibadah haji aja Pak itu mengarahkan jalan yang benar ya cukup ya baiklah mari kita akhiri Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Demikianlah para pemisah semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton